Ya, kira-kira presidennya yang akan kamu jadikan pemimpin itu siapa? Jawab aja, jujur aja, no saya ragu-ragu, no saya ragu-ragu, diambil. Saya ingin kejujuran yang hakiki, kejujuran yang hakikat. Ayo, jawab, dari tiga yang ada, siapa yang akan menjadi memimpin Indonesia? Anies Baswedan, Pak. Tidak masalah, tidak masalah, tidak masalah, oke. Sekarang saya tanya kedua, siapa yang akan memimpin Indonesia? Anies Baswedan. Anies Baswedan. Tolong, jawab, siapa yang memimpin Indonesia? Anies Baswedan. Anies Baswedan. Tidak masalah, ya, tidak masalah, tidak masalah. Ini adalah pilihan dari kalian bertiga, ya. Walaupun beda pilihan dengan saya. Walaupun beda pilihan dengan saya. Kalian tetap akan menjadi ajudan milenial saya. Halo, halo, apa kabar anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berkembang dengan saya, Eksbun Arief, dari Forum News Network. Sampai hari ini, sudah berapa hari ini? Saya ini ketiga, empat hari, kalau tidak salah, ini ya, video calon mahasiswa baru. Bukan calon mahasiswa baru, ini mahasiswa baru, Universitas Sudirman di Purwokerto itu. Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto yang ketika ditanya oleh Bupati Banyumas Ahmad Husin, siapa yang dipilih, itu ternyata tiga orang itu menyatakan akan memilih Anies Waswedan. Itu masih viral, gitu ya. Ada yang menyebutnya ini, tiga dari lima mahasiswa baru memilih Anies Waswedan. Dan saya membaca, itu statement dari, disebutnya jubir dari Anies Waswedan. Sudirman Said menyatakan bahwa itu tanda-tanda, tanda-tanda alam. Oke, kita ajak ngobrol anda semua dengan Pak Sudirman Said. Assalamualaikum, Jeff. Waalaikumsalam, Mas Yersu. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah, saya mau tanya nih, tanda-tanda alam. Apakah kemenangan AHI kemarin, terhadap Pak Muldoko itu juga bagian dari tanda-tanda alam? Ini hari Jumat aja, ini boleh saya mengutip ayat ya. Woy, silahkan, mantap ini. Katanya, gata Surat Ibrahim ayat 7 itu kan, barang siapa bersyukur, maka nimatmu akan bertambahkan. Ini barang siapa kufurnikmat, maka azab Allah pedih sekali gitu ya. Apa ini maksudnya? Apakah maksudnya ini dua periode itu kan nikmat yang luar biasa gitu, dan kemudian minta tiga periode itu jadi kufurnikmat. Kami sedang mensyukuri semua hal-hal yang terjadi begitu ya. Termasuk kemarin kan ada kabar dari Mahkamah Agung bahwa perkara PK-nya Muldoko ditolak, dan itu artinya suasana yang terus-menerus membawa ketidakpastian itu makin hari makin berkurang. Dan itu kan yang dimainkan oleh banyak pihak. Seolah-olah koalisi ini belum tentu berangkat karena demokrata masih tersandara MA dan sebagainya. Dan yang menarik adalah 19 kali perkara itu diajukan oleh pihak lawan, dan 19 kali pula itu kalah. 19 ya? Saya ada buat yang 17, 18, 19. Dan ini angkanya menarik, Mas Yersu, karena 19 kali itu sama dengan Formula E di gelar perkara di KPK gitu. Itu 19 kali juga. Oh gitu? Tapi yang Formula E belum dihentikan loh ya kasusnya ya. Rasanya memang tidak punya alasan menghentikan, karena itu belum jadi perkara. Tapi tentu saja akan terus diulang sebagai isu politik. Tapi yang jelas, semua orang mendengar, membaca bahwa pernah di gelar perkara K-19 kali, dan tidak ada alasan untuk menjadikannya sebagai perkara. Ya, saya kira ini nekat lah. Saya waktu itu kan menyatakan ada dua ya, kemungkinan Anies Resvedan itu dihambat. Satu dari instrumen hukum, yang di KPK, yang kedua ini juga hukum tapi campur politik, itu di Mahkamah Agung. Dan gawat ini Mahkamah Agung kalau dimenangkan Pak Mordoko. Tapi kan ini kalah gitu ya. Sekarang sudah kalah. Dan saya kira kalau sekarang ini masih nekat juga KPK, di tengah compang jampingnya, pura-purandanya KPK, ini pasti bahaya sekali. Feeling saya juga saya kira nggak akan lah. Jabat 19-0 juga kalau gitu posisinya ya. Mudah-mudahan. Dan saya sih punya harapan besar bahwa pada akhirnya, yang namanya kesimbangan dalam akan terbentuk ya. Karena alam itu kalau dirusak, dilawan dengan ketidak normalan, pasti bereaksi gitu. Dan yang tadi yang dikatakan Mas Ersu di depan, mahasiswa unsud ya. Bukan karena nama saya Sudirman, tapi saya juga merasa itu bagian dari tanda-tanda alam yang tidak bisa kita cegah. Dan saya mengapresiasi kejujuran dari Pak Bupati, Pak Hussein, karena beliau sebetulnya memberi konteks kan di depannya kan? Memberi ceram. Pemimpin yang baik itu yang bertanggung jawab, yang punya kualitas-kualitas pribadi yang baik. Kemudian diundanglah mahasiswa kelihatannya, kemudian diminta. Dua orang ditanya soal kriteria, yang tiga orang ditanya soal nama. Dan muncul tiga-tiganya menyebut nama Pak Anies Pasvedan sebagai pilihan mereka. Tapi ini menurut saya juga menarik, karena Anda menyebut sebagai tanda-tanda alam, tetapi ini kan terjadi di daerah Jawa Tengah yang orang selalu menyebut sebagai kandang banteng. Banyak emas ini kan juga seperti itu. Tapi kalau ngomong sama Anda, ini pas juga, karena Anda pernah mencoba mematahkan tabu itu pada pilihan Anda tahun 2018. Dan Anda nyaris berhasil sebenarnya. Katanya lebih baik nyaris gagal daripada nyaris berhasil, Mas. Oh gitu ya? Tapi yang betul, ada satu mitos bahwa Jawa Tengah itu basisnya satu partai tertentu ya, dan berangkali wajar saja kalau namanya basis pasti ingin dipertahankan secara maksimal. Tapi yang tidak boleh dilupakan adalah yang kuliah diunsurkan tidak hanya orang Jawa Tengah. Tapi memang betul sekali, nuansa itu bisa berpengaruh. Nah, dalam hal ini penjujuran dari Pak Bupati maupun mahasiswa itu saya sebut sebagai tadi tanda-tanda alam yang nggak bisa ditegah. Dan di dalam wawancara dengan media kan Pak Bupati mengatakan sebetulnya saya berharap bukan nama Pak Anies gitu ya, tapi nama yang lain. Jadi, ini semua sekali lagi kami syukuri sebagai bukti-bukti tahapan-tahapan bahwa Insya Allah kita di jalan yang benar dan kita perlu sabar, perlu terus berusaha, terus berdoa gitu ya, dan terus melakukan istiastiar yang wajar lah. dan rasanya akan ada titik di mana yang namanya harapan itu akan makin dipercaya oleh rakyat. Ini juga ada satu gejala yang menarik, beberapa waktu ini kan kembali muncul nama-nama yang dulu dikatakan atau disebutkan tidak punya keberanian untuk menjadi wakilnya Pak Anies. Saya belakangan kan mengatakan membuka diri, seperti muncul lagi pikiran-pikiran itu, dan itu artinya tanda bahwa memang Insya Allah keberanian untuk bersikap itu makin hari makin melebar, makin meluas, termasuk di galangan elit yang selama ini sangat berhati-hati. Dan itu juga kita rasakan dalam interaksi-interaksi yang sifatnya tertutup di belakang layar. Ya, ya. Saya ingat waktu itu Anda cerita bahwa kemudian muncul kriteria nol itu, karena banyak sekali tokoh-tokoh yang tadinya coba didekati, ditawarkan untuk menjadi calon wakil presiden dari Pak Anies kan ini takut dengan bapaknya, maksudnya Pak Jokowi begitu ya. Tapi kemarin, nama, kemudian Anda jelaskan bahwa nama Yeni Wahid, putri mantan presiden tidak masuk dalam daftar penjawab presiden, tapi dia sendiri kan bisa menyatakan dia bersedia. Itu kan menurut saya juga bentuk keberanian bahwa kemudian tidak dicalonkan itu dua hal yang berbeda. Saya punya dukaan bahwa mungkin di antara partai-partai itu juga menghubungi Mbak Yeni ya. Itu wajar saja dalam proses ini. Dan kita apresiasi karena Mbak Yeni membuka diri untuk bersama-sama. Karena itu kemarin saya sampaikan di media, alangkah baiknya para tokoh-tokoh yang sudah menyatakan kesediaannya terbuka untuk bersama Pak Anies itu berhimpun. Karena kan begini, misalnya kita punya 11 nama atau 12 nama, tapi akhirnya kan yang dipilihnya satu sebagai calon wakil presiden. Nah, bagaimana dengan yang lain? Yang lain menurut saya karena sudah menunjukkan satu simpati atau kepercayaan bahwa Pak Aniesnya akan punya harapan bagi perbaikan, alangkah baiknya nama-nama itu ya bergabung bersama. Kan membangun negara ini tidak cukup hanya dengan presiden dan wakil presiden. Kita butuh begitu banyak pemimpin di berbagai sektor, di berbagai lapisan untuk secara kolektif menata kembali jalannya negara. dan itu perlu kekuatan-kekuatan yang berhimpun. Dan menurut saya sikap ini yang harus kita buka dan insya Allah tokoh-tokoh yang satu visi, satu pandangan, dan satu cita-cita itu bisa bergabung bersama pada waktunya. Ya, kan kalau kita simak, dugaan Anda kelihatannya masuk akal ya kalau bahwa kemungkinan jadi ini bukan karena ya ini wakil itu GR gitu, kemudian dia merasa ngomong dia siap jadi calon wakil presidennya kemungkinan besar ada partai yang mendekati. Kita lihat juga respon dari Nasden dan BKS juga menyambut positif ketika itu disampaikan. Begitu. Jadi, saya kira benar bahwa di belakang, meskipun saya mengatakan yang saya ceritakan itu di tim 8 belum ada satu partai yang menyampaikan itu selama ini. Tapi, namanya proses politik kan istilahnya ada di panggung depan sama panggung belakang. Jadi, kita menghormatinya. sekali lagi saya mengapresiasi posisi atau kesiapan dari sejumlah pihak, sejumlah toko yang bersedia membuka kemungkinan untuk berjuang bersama dengan Pak Anies Baspedan. Yes, oke. Sekarang mari kita bicara kalau tadi tanda alam yang dari kawasan Banyumasan, dari Purwokerto. Sekarang tanda alam dari Makamah Agung. Bagaimana kita membacanya ini? Saya pernah mengatakan begini, mengelola negara atau menjadi pemimpin itu punya dua sumber kekuatan. Yang pertama, namanya kekuasaan atau power. Power dalam artian yang formal. Power formal itu atau otoritas itu datang dari kedudukan, datang dari kewenangan dia, datang dari kemampuan memberikan sanksi, menggunakan hukum, dan sebagainya. Yang satu lagi disebutnya sebagai influence atau wibawa lah bahasa sederhananya. Atau ada yang menyebutnya harisma. Datangnya dari mana? Datangnya dari integritas, dari prestasi, dari visi, dari pandangan-pandangannya, dari keluhuran yang sifatnya soft. Nah, yang kita saksikan dalam tahun-tahun belakangan ini, terutama dalam akhir-akhir ini, itu kan pertunjukan eksersis power atau penggunaan kekuasaan yang menurut saya eksesif atau berlebihan. Misalnya, ada ide dari sebagian orang, tiga periode, itu kan ditolak langsung oleh publik, Kemudian muncul, kalau gitu perpanjangan saja dua tahun karena alasannya COVID-19. Itu juga ditolak oleh publik. Sudah itu ada wacana penundaan, ditolak publik juga. Wacana penundaan pilkada, ditolak oleh publik juga. Kemudian belakangan muncul ini sesuatu yang sedang kontroversial karena mungkin sebagian pihak ada yang punya maksud mencalonkan orang-orang yang usianya muda, kemudian disusunlah satu review di Mahkamah Konstitusi untuk menurunkan batas usia Cawapres atau Cawpres. Sementara yang harusnya diselesaikan soal presiden tidak disentuh-sentuh. Jadi ini semua adalah pertunjukan-pertunjukan atau ekspresi dari kekuasaan yang mencoba mengeksersis power-nya itu yang sebetulnya makin hari makin turun nilai kekuasaan itu. Kenapa? Karena kekuasaan formal itu memang ada batas. Dalam hal yang sekarang atau periode yang sekarang maka batasnya adalah 20 Oktober atau tanggal berapa Oktober tahun depan. jadi semakin mendekati hari itu titik itu maka value dari kekuasaan atau power itu makin hari makin turun. Nah sebaliknya yang namanya wibawa atau karisma itu itu melekat pada orangnya apabila orang itu atau pihak-pihak itu memilikinya. Nah kalau kemudian Anda misalnya jadi bupati atau jadi gubernur selama menjabat jadi gubernur atau bupati tidak kredibel tidak punya visi kemudian mencurangi orang tidak adil berbuat banyak sekali kesalahan yang sifatnya koruptis segala macam maka wibawa tidak terbentuk. Nah ketika wibawa tidak terbentuk mengganjal kuasa maka benar-benar ketika kekuasaan itu selesai pada waktunya ya tidak punya penyangga. Nah yang saya saksikan atau kita saksikan bersama adalah kelihatannya kelihatannya ini segala sesuatu yang diurus atau didorong karena faktor kekuasaan makin hari makin tidak punya kekuatan. Nah sementara rakyat menunggu sesuatu yang sifatnya luhur yang bersifat visi masa depan ide bagaimana menata kembali negara bagaimana menatang korupsi itu rakyat sedang menunggu karena itu yang saya maksud kesimbangan itu ya seperti berjanda perhubungan gitu ya kalau satunya turun maka yang lain naik atau sebaliknya gitu. Nah ini sedang terjadi satu situasi di mana kelihatannya kekuasaan formal sedang mengalami penurunan kemudian harapan rakyat adalah pada hal-hal yang sifatnya luhur yang memberi harapan pada perbaikan ke depan. Itu keyakinan saya sebagai kebetulan saya mengajar leadership kebetulan saya riset mengenai leadership jadi itulah yang akan terjadi ke depan rasanya. Oke mungkin gini apakah ini bisa kita tafsirkan katakanlah gini dalam kasus Pak Muldoko dengan AHY ini gak main-main loh ini kepala staf presiden ini orang orang dalam istana begitu ya dan kita tahu kan sekarang ini kekuasaan legislatif dan yudikatif itu kan sekarang dibawah pengaruh dari eksekutif gitu yang sekarang terjadi tapi pernyataan kemudian dalam situasi seperti itu hakim-hakim di mahkamah agung itu masih tetap bisa independen lah begitu ya memutuskan itu itu menurut Anda itu sinyal melemahnya yang disebut kuasa tadi yang orang sering lupa itu kan mengira bahwa segalanya sekarang bisa dikontrol itu menurut saya asumsi yang absolut sudah tidak lagi valid karena pertama sistem kita sudah memilih demokrasi demokrasi menghendaki perputaran kekuasaan demokrasi menghendaki pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif yudikatif eksaminatif dan juga ada auxiliary agency seperti KPK betul bahwa ada periode dimana seseorang atau katakanlah presiden seperti bisa mengontrol semua tapi pada satu titik apakah iya nah ini yang sekarang sudah terjadi nih ujian apakah iya kenapa karena yang namanya nature dari manusia itu selalu bertempur antara nurani dengan nafsu misalnya seolah-olah MK bisa dikontrol KPK bisa dikontrol di dalam KPK pasti ada orang-orang baik juga di dalam MK pasti ada orang baik juga di dalam MA juga begitu jadi sebagaimana saya mendengar dari para perbira polisi sekarang kasus Sambo kasus Edi Minahasa itu Teddy Minahasa itu sekarang memberi ruang bagi polisi-polisi yang baik untuk stand up untuk speak up karena mereka merasa lembaganya saya tidak tidak boleh terus-terus begini jadi nuansa ini pasti terjadi dimana-mana orang yang kepengen baik kepengen kembali ke jalan yang benar itu akan muncul dari waktu ke waktu dan barangkali tadi karena nuansanya yang akan mendekati hari ujung dari satu periode kekuasaan itu keberanian akan muncul dimana-mana dan itu termasuk barangkali yang terjadi di Mahkamah Agung ini kan seperti Anda bilang tadi kurang apa di dominasinya di hegemoninya begitu ya tapi ternyata ada sikap dan kita hargai mudah-mudahan sikap-sikap semacam ini akan muncul di seluruh lembaga bukan mau berpihak pada siapapun tapi kerjakanlah tugas-tugas itu sesuai dengan tupoksinya dan itu akan menjadi angin segar bagi demokrasi ke depan tapi kan orang kalau bicara soal begini-gini banyak yang kemudian ngomongin ini kuasa langit dan itu orang menganggap itu fatalis dong kalau kuasa langit tapi sebenarnya kan keseimbangan alam itu tadi Anda sebutkan itu kan bagian dari senario itu sesungguhnya alam akan bergerak sendiri ada istilah kuasa langit ada istilah sunatullah alam dan sebagainya tapi sama seperti kita misalnya ada air di bendung kalau bendungannya nggak kuat akan jebol kalau kuat dialirkan dengan baik itu lebih manfaat jadi hal-hal seperti yang sekarang kita alami juga begitu kalau dilawan terus-menerus kebatilan dengan kebatilan itu nggak bisa tahan lama saya kira kalau ditanya apakah memang begitu buruknya keadaan kita mensyukuri apa yang sudah dicapai tapi sebagai negara yang sedang terus membangun dari waktu ke waktu harus lebih baik dan kita pengen ke depan itu ada perbaikan jadi bukan kita mau mengatakan yang sekarang semuanya buruk tapi hal-hal yang memang perlu perbaikan kita perbaiki nah kalau ditanya apa misalnya ya tadi soal tata hukum soal korupsi soal governance soal demokrasi yang diperkosa itu kan sesuatu praktek-praktek yang memang tidak digendaki sebetulnya semua orang mengatakan itu tanya aja kepada para menteri pasti mengatakan ya juga cuman masalahnya dalam struktur tidak bisa berbuat banyak tidak bisa berkata bebas sekarang kita yang di luar ini terus mengingatkan bukan mau menyerang atau apa namanya istilah anak muda itu bukan julid atau istilahnya itu apa tuh istilahnya ya pokoknya kita berbagi tugas yang di dalam memerintah dengan baik yang di luar terus mengingatkan dan pada waktunya bila memang rakyat mengendaki Tuhan mengendaki terjadi pergiliran nah mungkin giliran kita yang di dalam misalnya nanti pada waktunya ya dikritik oleh teman-teman yang di luar itu satu satu mekanisme yang sangat sehat saja barangkali oke saya sampai pada soal yang lebih konkret gitu yang tidak lagi yang tadi kalau tidak tadi kan siwat abstrak begitu ya katakanlah seperti itu ya konseptual tapi apa artinya semua ini dengan fakta-fakta tadi fenomena yang terjadi di Sudirman kemudian sekarang ini kemenangan dari AHI terhadap Bulu Doko bagi tentu saja Capres yang ada dukung yakni Anis Osweda yang lebih penting adalah bagi para pendukungnya para relawan yang dari waktu ke waktu hal-hal seperti ini akan membangun confidence level lebih tinggi gitu itu pasti akan meningkatkan semangat juang insya Allah nah bagi para partai politik yang bersama-sama dan juga bagi Capres ini juga merupakan satu afirmasi bahwa koalisi perubahan untuk persatuan itu hanya soal waktu akan konklud wakilnya siapa kita simpulkan kemudian bersiap-siap mendaftar dan kita memang sekarang ini dalam mood untuk mempersiapkan kelengkapan-kelengkapan administrasi supaya pada waktunya begitu KPU buka loket kita mendaftar jadi apa itu kelengkapannya ya rumusan visi-misi rumusan kerjasama antar partai politik rumusan kerjasama Wapres dengan Capres dan Jawa Pres itu sedang kita siapkan dan dengan keputusan-keputusan seperti Mahkamah Agung ini kemudian kejadian di Banyumas kejadian di Buruh memberikan dukungan dalam waktu waktu terakhir ini dan juga elemen-elemen masyarakat lain maka insya Allah confidence level kita makin naik dan kita makin punya keyakinan pada waktunya Anies akan didaftarkan atau mendaftar sebagai salah satu peserta Pilpres yang oleh sebagian biak selama ini terus-menerus dipertanyakan bahkan ada orang yang mengatakan dengan yakin enggak enggak akan maju kita hanya dua pasang segala macam itu ada yang taruhan katanya jadi mari kita berikhtiar dan membuktikan bahwa usaha-usaha baik dengan cara-cara yang baik itu akan menghasilkan juga hasil yang baik juga dan kita tidak berharap pada keburukan pihak lain tapi sesuatu yang buruk ditutupi itu hanya soal waktu akan terbuka juga oke tapi Anda ini kan orang pasti akan menagih janji Anda ini pulak-balik ini tinggal pendaftaran saja dan Anda waktu itu kan menyatakan katanya pulang haji tinggal didaftarkan tapi sampai sekarang masih belum konkret juga ini Anda perjelas dulu soal ini saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya sekali lagi dalam bahasa publiknya itu nama sudah dikantong Mas Hanis artinya keputusan sudah diambil sekarang ini sedang istilahnya itu berkonsultasi dengan para stakeholders dan para pihak jadi kan begini kira-kira padangkali di antara kita berdua pun siapa pasangannya Pak Hanis berbeda pandangan dan begitu banyak tokoh-tokoh yang mengusulkan nama-nama para kiai para ulama tokoh masyarakat pimpinan partai segala macam yang perlu diajak bicara bahwa keputusannya A dan kenapa A ada penjelasan nah ini kan proses ini kan memerlukan pendekatan personal ini yang mungkin belum selesai karena kita ingin begitu diumumkan tidak ada satu pihak pun yang selama ini memberikan dukungan dan harapan merasa tidak didengar saya punya keyakinan tidak lama lagi Pak Hanis akan mengumumkan publik disamping memang sudah diputuskan juga karena memang waktunya sudah dekat kalau terlalu dekat ke pendaftaran kan waktu persiapan jadi lebih terbatas saya cuma sedikit mengingatkan soal kantong ini kantongnya Pak Hanis bukan kantongnya Pak Jokowi kantong Pak Hanis beda soalnya kantongnya Pak Jokowi orang teringat ada 11 triliun di kantongnya Pak Jokowi sekarang bertanya-tanya jangan sampai nasibnya sama ya seperti kantongnya Pak Jokowi kantongnya Pak Hanis ini insya Allah Waalaikumsalam terima kasih Mas Yersu Assalamualaikum 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 Assalamualaikum